Mari kita bercerita tentang Loperamid Loperamid adalah salah satu obat yang sering digunakan untuk meredakan diare Tapi Loperamid tidak Sebelum lanjut, saya beri waktu 3 detik buat yang belum subscribe Untuk subscribe dan terus mendukung channel ini 3, 2, 1, subscribe Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu obat yang sering digunakan ketika orang mengalami diare Diare ini sendiri disebabkan karena beberapa faktor Ada infeksi virus, dalam hal ini rotavirus Ada karena infeksi bakteri Ada pula karena infeksi parasit Dan tak jarang pula orang mengalami diare karena alergi makanan Atau intoleransi terhadap fructosa dan lactosa yang biasanya terdapat pada susu Serta ada pula diare yang terjadi karena efek samping obat Nah, pada dasarnya diare ini sering dialami oleh setiap orang Namun ketidaknyamanan diare yang membuat beberapa orang cenderung lebih memilih membeli obat-obatan tertentu di apotip Salah satu obat yang sering digunakan adalah loperamid Kalau teman-teman merasa asing dengan nama loperamid Mungkin nama merek berikut akan lebih familiar didengar Yaitu imodium, lodia, opox Sebenarnya loperamid sendiri merupakan obat berlogo K Alias obat keras yang harus didapatkan dengan menggunakan resep dokter Mari kita bercerita tentang loperamid Loperamid adalah salah satu obat yang sering digunakan untuk meredakan diare Tapi loperamid tidak menyembuhkan pada penyebab diare Pasti bingung kan mendengar kalimat ini? Jadi loperamid ini meredakan diare dengan cara memperlambat gerakan usus Dan memadatkan fesis sehingga frekuensi buang air besar menjadi berkurang Tetapi loperamid tidak membasmi infeksi ataupun penyebab diare lain Yang menimbulkan atau yang menjadi faktor utama penyebab diare Lalu bagaimana dengan dosis obat loperamid? Sekali lagi ingat loperamid adalah obat berlogo K Atau obat keras Jadi gunakan sesuai petunjuk dokter atau apoteker Nah untuk dewasa dosis awal loperamid adalah 4 mg atau 2 tablet Kemudian dosis selanjutan adalah 2 mg atau 1 tablet setiap buang air besar Dengan dosis maksimal sehari 16 mg Sedangkan untuk anak berusia 9-11 tahun dosis awal adalah 2 mg Dan dosis selanjutnya adalah 1 mg setiap buang air besar Dan dosis maksimal dalam sehari adalah 6 mg Untuk anak usia 6-8 tahun gunakan dosis awal 2 mg Kemudian dosis selanjutan 1 mg setiap buang air besar Dan dosis maksimal sehari 4 mg Ingat loperamid tidak boleh digunakan untuk anak di bawah usia 2 tahun Jika kita mendapatkan obat ini Konsumsi obat dengan benar Bagaimana caranya? Yang pertama sudah jelas Ikuti petunjuk dokter atau apoteker Yang memberikan informasi tentang obat noperamid Yang kedua Telan untuk tablet Dengan menggunakan air Jangan dihancurkan Dan yang ketiga Namanya juga sedang mengalami diari Jadi jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi air putih Atau cairan yang mengandung elektrolit Agar tidak mengalami dehidrasi Dan yang keempat Ketika mengalami dehidrasi Ataupun efek samping Seperti buang air besar Yang berdarah atau berlendir Segera konsultasikan lebih lanjut kepada dokter Dan apoteker Ada informasi penting lainnya Saat mengkonsumsi obat loperamid Yaitu Jangan pernah menggunakan loperamid Bersama dengan obat-obat berikut Karena dapat meningkatkan Efek loperamid Ataupun menurunkan efek loperamid Yang pertama Jangan menggunakan loperamid bersama obat Ritonavir Amiodaron Simitidin Dan ketokonasol Karena dapat meningkatkan konsentrasi loperamid Dalam plasma darah Sehingga efek loperamid menjadi meningkat Yang kedua Jangan menggunakan loperamid bersama obat kolistiramin Karena dapat menurunkan efek loperamid Karena dapat menurunkan efek loperamid Yang ketiga Jangan menggunakan loperamid bersama obat Asitromisin Claritomisin Klopidogrel Ataupun Siklosporin Karena dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan jantung Dan menyebabkan efek samping yang berat Meskipun jarang terjadi Kita tetap harus tahu Apa saja efek samping Yang bisa saja terjadi ketika mengkonsumsi obat loperamid ini Yang pertama ada efek samping ringan Efek samping ringan ini seperti Pusing, mual, kelelahan Atau Badan terasa lemas Nah, ada pula efek samping berat Yang ketika kita alami Kita harus mendapatkan tindakan lebih lanjut Untuk kondisi yang lebih baik Efek samping ini Dapat berupa Buang air besar berdarah atau berlendir Badan cenderung lemas Sampai ingin pinsan Terus Perut terasa kembung dan nyeri yang luar biasa Dan Jantung berdebar Debar atau rasa tidak nyaman Gunakan obat secara bijak Dan jangan lupa Konsultasikan obat Kepada apotekar Ingat obat Ingat Apotekar